Apalagi kalau jalannya dari Dubai Dubai kalau mau ke Damam Ada yang seperti itu? Saya dulu sempat jalan Dari Dubai? Dari Dubai ke Damam Jalan kaki? Jalan kaki, itu pertilan 300 320 kilo Damam, Damaskus bukan? Damam itu timurnya Yambu, timurnya Madinah Timurnya Madinah, dari Dubai? Damam, kemudian ini Yambu, Jidan, Damam Kemudian barulah Dubai Dia masih udah perbatasan tuh Mau dekat arah Palestine Kalau ke timur sedikit udah Palestine Itu jalan? Jalan Halo Assalamualaikum, selamat siang Siang yang luar biasa teman-teman Trik sih memang di jalan Sokolilo arah Prawoto Kita tadi mau pulang lewat Babalan Kudus Dan tadi sempat ngomong sama Yirul tadi Rul nanti kalau ketemu musafir kita berhenti ya Gusti ngersaki, Gusti mengizinkan Tadi kita ketemu musafir yang luar biasa Di depan sana tadi Jalan, di sebelah sana Tak samerin, nah ini beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Namanya siapa? Namanya Mas Bayu Samudera Bayu Samudera Nama asri Bayu Samudera? Ya nama itulah Nama Beken lah ya Kalau nama asri boleh disebutkan Nama Ishaid Muhammad Ismail Muhammad Ismail Mas Bayu dari mana? Dari Bangka Bitung, Pangkal Pinang Pangkal Pinang Desanya Kacang Pedang Bawah Kacang Pedang Bawah, Pangkal Pinang Jauh sekali Kecamatannya masuk Dulu mungkin Pangkal Pinang Kemungkinan sekarang menjadi Bukit Intan Bukit Intan ya? Nama kotanya ya? Itu, kecamatannya Nama kecamatan? Kalau ibu kotanya Provinsi kan sudah menjadi Ibu kota provinsi sekarang Sejak tahun 2000 Bukit Intan jadi provinsi Mas Bayu, sorry mohon maaf Ini tadi dari sana, dari Rahman? Dari Prawoto? Dari Prawoto Kemudian ke Mbah Halifah sebentar Mbah Halifah? Kumpah Halifah, karena banyak orang Terlakat sana Oh gitu Kemudian, udah Ke Nogorojo dulu Nogorojo? Ya kemudian Nogorojo itu daerah mana? Sini, hampir deket lah Oh deket ya? Sampai sudah tahu daerah-daerah sini? Sudah Sudah pernah sebelumnya? Sudah sering lah Oh Dulu kan sempat jalan Oh Hampir ada 12 tahunan 12 tahun? Dari tahun berapa ini? Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 sampai 2012? 2012 Jalan Iya, jalan Oh Kemudian sempat berhenti Mungkin masih Anak masih kecil Waktu itu masih kecil Masih Belum dewasa Sekarang anak udah dewasa Sudah boleh Jalan Napak tilas lagi Istilahnya napak tilas ya? Napak tilas Ini napak tilas Jadi Mengulang lagi Mengulang? Mengulang lagi Ritual saya yang waktu Dulu-dulu Yang mas Istilahnya pisau itu Di tajemen Diasa lagi Luar biasa Tanggal pinang lo Keluar Jawa Oh itu Nyeberang lautan Tapi sekarang rumah di sana? Masih di Bangka Belitung Di Bangka Belitung ya? Punya keluarga? Punya keluarga Dulu sempat menikah Sempat menikah? Punya anak Punya anak Punya anak Anak udah pada dewasa Anak berapa? Anak satu Satu Laki itu perempuan? Perempuan Sudah menikah? Sudah menikah Makanya saya berani Napak tilas Karena anaknya sudah mandiri Sudah mandiri Baru Napak tilas Istilahnya Kalau bahasa Arabnya Hijrah Teman-teman Garis wala Selama ada tanggung jawab Keluarga Mata tidak dipulihkan Betul Iya betul Karena itu adalah tanggung jawab Besar Seperti orang-orang yang berangkat Seperti orang-orang berangkat Umrah Atau haji Seperti yang saya ini haji Ibadah haji Kalau orang Islam bilang Ibadah haji Jadi ibadah haji itu Di Indonesia Itu kan harus ditinggalin Semua ditinggalin Semuanya harus Semuanya Apakah sanggup Saya ibadah haji Misalnya Tiga bulan Atau satu bulan Satu bulan lah Paling cepat Biasanya ibadah haji itu Ada yang tiga bulan Iya Kemudian ada yang 22 hari itu Umrah Iya Iya Jadi Harus keluarga Tercukupi dulu ya Tercukupi dulu Dan mengizinkan Kalau tidak mengizinkan Wah ini gak bisa Mungkin saya kayak gini Tata teman-teman Jadi keluarga harus mengizinkan Karena kalau tidak Tidak akan jalan ya Mas Bay Bisa bahasa Jawa Iya Sedikit-sedikit Masih ada turunan Jawa Keturunan Jawa Jawa Sumatra Puja Kusuma Puja Kusuma Putra Jawa kelahiran Sumatra Saya tahu Puja Kusuma Karena saya pernah beberapa tahun Di Sumatra Waktu masih bujang Belum ketembahin itu Ini loh luar biasa Tadi tuh ada Mas-mas ya Sama anaknya Kesini Nyamperin Mas Bayu Ngasih ini Saat tanya dia tadi tuh Apa namanya Kenapa kok ngasih Karena kasihan Lihat Mas Bayu Jalan dari sana kepanasan Sudah makan Mas? Ya ini sarapan 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 Ini? Baru mau? Sarapan Baru sarapan Silahkan dimakan dulu Boleh Nanti Ada lama Saya tadi kebetulan Sudah makan di sana Luar biasa Kalau saya sudah Sudah mandi Sudah keramas Ini kan sudah hampir Empat hari belum mandi Empat hari belum mandi? Tapi ambil udu Yang penting Udunya gak pantal Udunya terjaga ya? Udunya terjaga Kalau misalnya nentut lagi Paling ambil air Udunya terjaga Apalagi kalau ke tempatnya Kapunden atau kemakom Harus suci Harus suci Semuanya harus suci Jadi Pas Bayu ini jalan Tujuannya kemana? Nanti tujuannya sampai ke Misalnya sampai ke Jawa Timur Sampai Ketempat siapa? Muter-muter Di Kemadura Nanti ke Ampel Ke Sulapaya Sunan Ampel Kemudian barulah ke Kemadura Kemadura Jadi ziarah begitu ya? Ziarah Ziarah ke makam-makam Pali Kemudian tambahannya kan seperti ini Ke Aling Darmo Gawabati Watopayung Basaridin Basaridin Kesanakannya Nyageng Rang Nyageng Rang Juana Nyageng Rang Nyageng Rang Oh iya beda Nyageng Rang itu ditambah Romo ya? Dambah Romo Nyageng Rang di? Di Juana Juana Pakuwon Itu adalah Mertuanya Sunan Muria Sunan Muria Sunan Muria Mas Nun Seumun Apa sih nikmatnya jalan ini? Nikmatnya pertama Mungkin Lebih banyak Tawaduknya Tawaduknya Kemudian lebih banyak Eling Ingat Ingat sama pengeran Eling Kemudian Kalau melupakan dunia sementara Kayaknya ini Seneng gitu Bahagia Kalau ngejar dunia Nggak selesai-selesai Nggak selesai-selesai Belajar hidup banget gitu hari ini Ngejar dunia Nggak selesai-selesai Nggak selesai-selesai Kalau jauh dari pengelan Jauh dari para wali Mbah Kata istilahnya Dunia Terus di gedup Belum-belum Nggak selesai-selesai Kemurungsung Orang saya bilang Kemurungsung Kemudian Dihisap lagi Dalam barjanya Dari mana Aku dapatkan harta Nasaroknya Kemana ya Kemana Pengingat Buat Saya pribadi Dan Keluarga saya Mengejar dunia Nggak ada habisnya Nggak habisnya Inget Untungnya Makanya ada orangnya Seperti saya Bahkan ada yang mengatakan Dulu saya sempat Di Pegang pundak saya Sama Habib Lufi Waktu cerama di Rembang Inilah Paku Jawa Waktu cerama Habib Lufi Binyah Ya Pekalongan Sekitar tahun 2003 Luar biasa Nonsewu Mas Bayu Pak Jendengar Menjalankan ritual Menjadi musamir Atas kemauan sendiri Atau perintah guru Dulu Sempat dikasih guru Kemudian di Perintah guru lagi Ini kedua kali Ini agak berat Gurunya dimana Gurunya masih di Karawang Karawang Jadi ada pesantren Ada pondok disana Namanya Padepokan Paguyoban Lodaya Buana Dulu Padepokan Paguyoban Lodaya Buana Lodaya Buana Itu dulu Dulu Tahun 86 Kemudian Baru-baru ini Sekitar Ada mengesetahunan Baru diganti Nama Padepokan Paguyoban Sanggabuana Karawang Sanggabuana Karawang Ada lambangnya Ada lambangnya Budah ditujukin Sekiranya Teman-teman Nah inilah beliau Padepokan Paguyoban Sanggabuana Karawang Macan putih Kas Jawa Barat Kas Jawa Barat Kas Jawa Barat Mas Bayu ini Bawa tongkat Ini kain mori Kain mori Dari Petilasnya 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 Yang di Duku Jati Indra Mayu Ini batu biasa Ini tongkatnya Teman-teman Mengingatkan saya Dengan Yang tongkatnya Macem-macem itu Ada yang unik Tadi Saya mohon maaf Tadi belum Keringot Mas Bayu Sempat mencapai Bahwa Ternyata Sesama musafir itu Sempat ada Intrik ya Intrik Intrik Dan Kemudian Persaingan Persaingan ya Nah ini loh Kok saya menarik Persaingan tapi yang Yang Sehat Sehat Kebaikan Yang hebat kebaikan Luar biasa Kemudian berbagai macam Ada yang bentuknya naga Kemudian Yang pernah Pernik Montemodel Oh gitu ya Tapi kan Kalau Kayak gitu Jadi Bukannya apa ya Seakan-seakan Bahwa memperhatikan Bahwa dia ini Seorang Sakti Sakti Apakah dipamerin Enggak Enggak kelihatan Ini kayak Kujang ya Kujang Kujang Sakti khasnya Jawa Barat Kujang Jawa Barat Kemudian ini Sekitar Lati tahun kemarin Memu Dipangkai Aneh lah Ini Sejarahnya Ini Waktu Dimbah Selidin Di dekat ini Gusmowo Ada ponasem Kemudian Saya dapat Batu Kecil Datang orang Ngasih Tuker ini Batu itu Dituker Ini Kemudian Saya cari Belok lagi Orang Gak ada Gak ada Batunya Hilang Tapi Ngasih Ini Saya selidiki Lopanya Pas waktu Di Juwana Ini Sama kayak Dijamanya Basunan Ngerang Satu jaman Jadi Uang Uang Zaman dulu Zaman dulu Ini juga Ini Kemudian Ini Orang Mungkin Orangnya Kehabisan bensin Malam-malam Tengah-tengah alas Jadi Anak muda Kehabisan bensin Tengah-tengah alas Alas roban Secara logika Mau kembah demang Kehabisan bensin Kembah demang Oke Akhirnya Dia ngejual Tiga barang Satu Dua Tiga Hanya Rp15.000 Saya Kasian Anak muda Padahal Sudah setengah Satu malam Secara logika Aja Airnya Ya udah Saya ambil Ini Kemudian Dia Dorong Terus Pas sudah Di pohon Jati sedikit Ada sekitar Dua cabang Kayak kelihatan Saya itu Kayak kelihatan Gak pulang Merinding juga Kelihatan Gak pulang Langsung Ilang Dia Itu Saya cari Tapi Masih ada bekas Sepeda Motornya Masih ada Tapi Kemudian Orangnya Gak ada Ini Masih ada Ini Tapi ini Khasnya Jawa Barat Jawa Barat Ini Kujang Ini Saya tahu Kalau ini Kujang Jadi bentuk Ini dari Kujang Senjata Khas Jawa Barat Padahal Saya gak Bisa Kalau ini Biasa Menik Tukar-tukaran Sama teman Kalau ini Kijik Bukan Kayu Kayu Bidara Kayu Bidara 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 Kalau dalam ilmu Spiritual Satu tumbuhan Yang setan Gak suka Setan Gak suka Betul Ya Siti Akeh Herti Lekwa Nikmanya Apa sih Sampai jalan Kaki Nikmat Itu Sudah Bertahun Tahun Makan Gak Tentu Gimum Gak Tentu Ada nikmatnya Nikmat Karena Lebih dekat Sama Allah Kalau mikirin Dunia Terus Gak Selesai Saya Kalau Lebih dekat Sama Allah Kayaknya Dunia ini Kecil Tapi Kalau ilmunya Allah Seperti Lautan Seperti Lautan Tak ada Batasnya Kita Ini Kayak Tetesan Capung Capung Itu Kan Dibuntuknya Netes Di Lihatlah Kecapung Itu Kalau saya Belajarnya Dari Kata Guru Saya Yang Tidak Tersirat Adalah Alam Yang tersirat Adalah Al-Quran Yang tersurat Jadi Saya Melihat Ilmunya Alam Itu Seperti Itu Kecapung Netes Dibuntuknya Itu Kan ada Tetesannya Ujungnya Nah itu Ilmunya Manusia Sekecil Itu Tetesan Ilmunya Allah Luas Terus Mohon maaf Ada sedihnya Gak sih Jadi musamir Itu Banyak Sedihnya Contohnya Contoh Misalnya Gini Baru Jara setengah jam Dua jam Maaf Mas Gak bisa Lama-lama Kebanyakan Diusir Terutama Di Walisongo Walisongo Kemudian Ada Makam-makam Terentu Juga Kemudian Banyak Sudah Tercemar Tercemar Atas Mengatas Namakan Musafir Lebanyak Mafia Mafia Itu Makanya Kadang-kadang Orang Seperti Kami Lelakuan Yang Seperti Kami Lah Kadang-kadang Yang Betul Penjalan Murni Dibilang Nipu Iya Kebanyakan Banyak Kejadian Makam-makam Ini mengingat saya Beberapa hari yang lalu Ada yang cerita Ke saya Seorang Musafir Dia cerita Dia WA Sama saya Dia cat saya Dia seorang Santri Jadi Kadang ada Memang Yang dimanfaatkan oleh Oknum-oknum Tertentu Mengaku Musafir Tapi tujuannya Menipu Ada Kemudian Kemudian Tentu Dia itu Jalan Seperti Saya Murni Itu Enggak ada Coba Dilihat Saya Kemarin Dari Mulai Anggap Saya Dari Cirebon Sampai Sekarang Sampai Pati Sudah Hampir Dua Bulan Jalan Terus Sudah Naik Turun Gunung Ninja Hattori Menaki Gunung Turun Lebah Jalan Berapa Ninja Hattori Ninja Hattori Itu Saya Lihat Paling Satu Dua Teman-teman Yang Lama Selebihnya Yang Selebihnya Gak Ada Naik Bus Ya Banyak Kan Naik Bus Yang Mereka Mereka Yang Ngaku Ngaku Itu DPO Daftar Pencarian Orang Gimana Ya Karena Memang Tidak Mudah Teman-teman Ini Panas Terik 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 Apalagi Di Daerah Sukolilo Di Kapur Panas Yang Paling Masih Belum Panas Oh Betul Panas 42 Derajat Ini Kan Baru 30 Sudah Panas Sudah Jadi Memang Tidak Mudah Jadi Sampai Itu Jalan Apalagi Kalau Jalannya Dari Dubai Dubai Mau Kedamam Ada Yang Seperti Itu Saya Dulu Sempat Jalan Dari Dubai Dari Dubai Kedamam Jalan Kaki Jalan Kaki Itu Perkiran 320 Kilo Damam Damaskus Bukan Damam Itu Timurnya Yambu Timurnya Madinah Timurnya Madinah Dari Dari Damam Kemarin Yambu Jidan Damam Kemudian Barulah Dubai Dia masih Udah Perbatasan Mau deket Arah Palestine Kalau Ketimur Sedikit Udah Palestine Itu Jalan Jalan Sempat Jalan Minumnya Bagaimana Padang Pasir Banyak Waktu Untung Malam Setiap Siang Tidur Kadang Kadang Panas Kalau Siang Pernah Saya Kadang Berhubung Itu Ada Kadang Kadang Ada Yang Ajak Maka Truk Maka Truk Kalau Udah Panas Betul Sekitar Jam Jam Sembilan Setengah Sepuluh Udah Maka Truk Nyotopin Mobil Saya Buru Jalan Lagi Waktu Itu Saya Berjalan Orang Empat Dari Indonesia Semua Dari Indonesia 2012 Baru Ini 2015 2016 Sekitar 2015 Luar biasa Umroh Pernah umroh Pas jalan keluar Kini Pakai Paspor Pisa Ada Pakai Paspor Pisa 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 Mohon Maaf Pengalaman Yang Paling Tidak Mengenakan Selama Dijari Musafir Dibilang Orang Gila Sering Padahal Bisa Membedakan Saya Bisa Banget Membedakan Orang Gila Dan Musafir Beda Banget Beda Dan Ketahuan Banget Tapi Masih Ada Yang Bila Orang Gila Ya Anak Kecil Kadang 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 Gini Sepert Saya Di Daerah Wanusobo Karena Ada Ibu Ibu Lagi Nyuap Anak Nang 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 Sini Udah Ini Bawa Itu Sama Orang Gila Dibilang Orang Gila Anak Supaya Dibawa Biar Nggak Nangis Supaya Nggak Nangis Ini Kemendidik Moral Udah Biasa Itu Memang Cobanya Orang Jalan Sudah Kebal Jadi Nggak Dimasukin Hati Tidak Dimasukin Hati Luar Biasa Karena Pas Laper Pas Laper Kemudian Makan Buah Buah Pertanya Ada Di Bawa Ada Duit Rece Saya Ambil Nemu Boleh Boleh Minta Nggak Boleh Nyuri Nggak Boleh Kalau dikasih Munggu Prinsip betul Jadi para musafir Memang punya prinsip Tidak boleh mencuri Tidak boleh mengambil Tidak boleh meminta Tidak mungkin Satu hari itu Tidak dapat Nasi Tidak mungkin Kata orang Kata orang Bahasa Inggris Impossible Selalu ada orang Pasti Biasanya Menjelang Detik-detik Menjelang Maghrib Ada yang Kasih mata Bahkan Hadis Rasulullah Bila orang Hijrah Di saat Menjelang Suruh Menjelang Maghrib Mata hari Tanggelam Mustajamnya Doa Iya betul Itu adalah Salah satu Waktu yang Doa Menjelang Menjelang Sewaktu Mau Waktu Mendekat Suruh Berbuka Puasa Suruh Suruh Masa Allah Insya Allah Ada aja rezeki Ada aja rezeki Tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Karena ya memang Pelajaran Burung Pagi keluar Tembolok kosong Sore pulang kandang Temboloknya penungguan Itu burung Yang tidak punya akal Walaupun manusia Pasti jagalah Walaupun burung Binatang kecil Semut Ada aja rezeki Mohon maaf Kalau pas Jalan di tengah hutan Hujan Apa yang akan dilakukan Biasa jalan Pernah petir Saya dari turun Dari sehasa sedeli Waktu itu petir hujan Saya turun Sehasa sedeli itu yang Air tiga rasa Air tiga rasa Betul Air tiga rasa Tahu saya Kemudian waktu itu Masih Istrinya Mbak Nur Masih hidup Saya turun Itu orang-orang Sudah bilang Mas jangan turun Saya naikkan turun Hujan Hujan Ya memang Saya bilang Kalau mau nyamur saya Tidak apa-apa Dengan kuas tanya Allah Ada petir Ada petir banyak Petir banyak Kemudian Masih gerimis-gerimis Masih peteng Saya lihat Udah Pagi-pagi kan saya Tidak Tidak biasa Tidur Pagi-pagi harus Jalan Mencari rezeki Mencari rezeki Mencari rezeki Dalam istilahnya Mencari rezeki itu Kan berbagai macam cara Apakah dia berselawat Apakah dia Wiredan Selama dia jalan Tapi kalau orang Melihatnya saya ini Kan seperti orang gila Tidak tentu arah Apa yang dicari Kan gitu Padahal yang kami cari Sama aja Dengan mereka-mereka Apa yang disarankan Mereka Mereka kerjanya Di pabrik Yang saya cari Ridhanya Allah Kemudian pagi-pagi Sudah mencari rezeki Ridhanya Allah Ridhanya Allah Ini mengingatkan saya Dengan Pak Haji Siapa itu Yang bareng dengan anaknya Jadi Maik sepeda dari Lombok itu Memang tujuannya Ridhanya Ridhanya Allah Pernah ketemu dengan beliau Pernah Sudah sering Berapa kali Ini kemarin ketemu Sewaktu mau deket ke Kali Ungu Kali Ungu Kendal Sunan Katong Sunan Katong Kemana itu Kendal Batang Sudah masuk wilayah Sudah masuk wilayah Semarang Semarang ya Kali Ungu Sunan Katong Kendal Kali Ungu Kendal Sunopati Kan salah satu Sunopati Terbaiknya Barawijaya kelima Batara Katong Batara Katong Sunan Katong Iya Oh Tongkat ini ada Ada tuahnya Kayu apa Kayu secang Sudah pecah Oh secang Makanya kenapa Saya kasih kayak gini Supaya gak pecah Tapi biarlah aja Pecah sampai Sampai pecah Sampai mana Kemudian saya Karena mungkin Kanu ya Kang Bayu ya Dia tua Kena panas ya Kena panas Kena panas pecah Secang Secang ini Ada durinya banyak Bahkan memang Orang-orang Jawa itu Banyak menggunakan Kayu secang untuk jamuat Karena kalau airnya ini Kayunya diserut-serut gitu Dibuat minuman Airnya merah Airnya merah Kalau orang jalan itu kan Pasti ada yang berguna Kalau ini Pasti berguna Nanti Nah kenapa Bawa tongkat Pertama buat Perlindungan diri Kemudian teman jalan Teman jalan Teman jalan Ya Mengelingkan Ilmu itu Seperti alif Alif Satu Satu Tegak Tegak Lurus Lempeng Langsung ke Silitul Muntah Lurus Jadi Tidak Sekedar tongkat Ada makanya Dalam simbol ini Menyerminkan huruf alif Tunggal Satu Tegak Tegak Luar biasa Secara fungsi Ia jelas membantu Untuk penahan Apanya kalau jalan licin gitu ya Jalan licin betul Membantu Kemudian ada guguk Kemudian Ada guguk Menarik bubuknya itu Ketek Ketek Ada lemajang Pernah dikejar Bonyuwangi Kemudian di gunung geger Di bangkalan tanah merah Aramakom Putri Kuning Itu zaman Mungkin setelah Al-Indusomo 43 Mesei Di zamannya Warman pertama Jadi banyak monyet Pernah dikejar monyet Pernah biasa Di Naiko Putri Kuning Itu banyak monyet Kalau gak bawa kayak gini Wah Ini bisa di tarik Oh iya Pernah sobek ini kan Sudah sering Maka di jahit Di apalah macam-macam Jadi secara fungsi Banyak Sebagai teman jalan Perlindungan diri Kemudian Serang sering dibawa Ke wali-wali Istilahnya Kalau serang Koyimnya Ada isiannya Amin 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 Ada isiannya Ini saya bilang ya Batu Batu lintang Batu Batu lintang Batu lintang Batu lintang Yes Ya apapun itu Pada saat Musahabim bayi ini Dia akan lebih merasa nyaman Karena ada teman tadi Daripada sendirian Pernah sakit gak? Jadi Dua tahun yang lalu Sakit ya Sakit biasa Minum-minum jamu Oh gitu Batu pilak perlu gitu ya Sering istirahat cukup Kemudian istirahat Paling tiga jam Empat jam Di musolah-musolah Di musolah Atau di makom-makom Tapi pernah tadi Diusir tadi ya Iya Pengalaman yang tidak mengenangkan Sering Seringan Lebih sedih itu Daripada dibilang orang gila Iya Ya kadang memang gini teman-teman Tidak bisa dibungkiri bahwa Masih banyak dari kita Yang menilai seseorang itu Dari tampilannya Dari kulitnya Dari apa yang tampak Kasat mata oleh kita Seperti mas Bayu Mbak Mbak Haji Yarji Ya Yarji itu ya Dan mas Nandar waktu itu Dan yang lain lah ya Ya memang mereka Bajunya seperti ini Ya kadang Kadang kesannya kumuh kotor Tapi mereka betul-betul bersih Karena memang Niatnya luar biasa Mencari ridu apa Luar biasa Kadang nanti kan Ini lebih baik Kenapa orang Tidak Kenapa ditutupi Jadi diri Kenapa Orang lakon ini kan harus Pakainya hitam-hitam Kebanyakan Pak Tim Karena kenapa Menutupi jadi diri Menutupi aib Menutupi Kalau kita punya aib Masalah di keluarga Jangan diungkipkan Ke orang lain Itu adalah aib Seperti halnya Ini adalah Jati diri Apakah Allah memberitahu Ke umatnya Ke kaumnya Ke nabinya Atau ke malekatnya Dia kan seperti gelap Iya Tapi dengan kebatinan Barulah kita bisa tahu Ini melambangkan kegelapan Kegelapan Semua berangkat dari gelap Dari gelap dulu Barulah Ada cahaya Ada cahaya Sampai kapan Kang Bayu Berjalan ini Di rumah Mungkin Masih Selama masih kuat Nanti Berhentinya kapan Mungkin nanti berhenti dulu Di rumah Atau udah Berapa bulan Nanti di rumah Jalan Itu panggilan hati Atau Perintah guru Berhenti dan jalan Ada panggilan hati Mungkin nanti kan masih Lembukan sama guru Sampai sekarang Bagaimana komunikasi dengan guru Alhamdulillah masih lancar Pakai telepon Iya Kadang-kadang pakai telepon Bawa telepon Bawa HP Bisa ditunjukkan HP Jangan Oh jangan 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 Jadi Nanti Makanya dia tahu loh Tahu video Tahu video Pernah denger Sinaurim Kemudian channel youtube ini Kalau gak salah ada tiga Pertama Daerah sini Daerah Namanya Sinaurim 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 Belajar hidup Mesti belajar hidup Jadi memang kita belajar Karena kita orang-orang fakir ilmu Masih fakir Iya Fakir Fakir segala-galanya Jadi kita harus belajar Dan dengan Mas Bayu Kita belajar banyak Lofi mengatakan Bahwa Mbah Fanhani itu kan adalah wali Bah Fanhani Dieng Dieng Iya Seperti itu Padahal kan seperti orang gila Oh Dulu juga Sempat jalan seperti saya Dari Indramayu Terus Kemudian ketemu Sudah mengetahui bahwa Kejati dirinya adalah seorang Aulia Ambi ya Kemudian baru Baru menjenang Dieng Dieng Sempat lama dikesepuhan Sempat diusir Bapak Fanhani itu ya Iya Saat belum pernah ketemu Seh Next status saat Mungkin kita akan ketemu Mungkin ngomong Dia orangnya agak Diem Agak diem Kita kalau sudah agak-agak Jam jam sore-sore Baru mau bicara Mungkin ngomongnya sedikit Sepatah dua patah Kalau mau ngomong-ngomong sama dia Mungkin nanti sama anaknya Yang belum keluar Oh punya anak disana Anak Anak angkat Anak angkat Sarong 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 Aku bawa baju mau Kukasih baju Kalau kaos sih gak apa-apa Kaos Sinaurib Ya gak apa-apa Lengan panjang Iya gak apa-apa Kaos aja Daun dan bisa dipakai Ganti Pas sholat mungkin bisa dipakai Sholat Paranya hitam Tapi ada tulisan Sinaurib Gak apa-apa ya Kang Nah Nah Terima kasih Buat Kang Bayu Iya Alhamdulillah Oke Terus Ini juga ada sedikit Apa ya Buat beli es Mohon sewo Mohon maaf Sedikit Berkah buat panjang dengar Amin amin Ya Buat Viewers Sinaurib Dimanapun Anda berada Yuk ketemu Udi Kici Atau ketemu para musyambir Semoga lah Disampang Dia jangan jago Senang gak ya Dia jangan ngobrol Sambil lingkis Sampai istirahat Gitu Allah Panas nih Panas Iya Lumayan panas Mau meneruskan perjalanan Iya Melanjutkan perjalanan Terima kasih ya Sama-sama Namu raziki Amin Sehat selalu Kang Bayu Kuat Amin Insya Allah Suatu saat kita akan ketemu ya Teman-teman Hari yang luar biasa banget Belajar hidup dengan Kang Bayu Samudera Mencari hidup Allah Sejatinya dalam hidup manusia ini Sehat selalu ya Kang Tos kita Walaupun musyambir Tak jak tos Tongkatnya Sekali lagi Tongkat ini bukan Tentang tongkat Ada makna spiritual Ada simbol Ada arti Dan fungsi Fungsi sebagai tongkat Penahan dan jalan licin Gitu ya Secara simbol Halif Lurus Dan tegak Tunggal Mudah-mudahan kita bisa Mote pelajaran hari ini Manten Terima kasih Susah selalu Berbega selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini pun sudah 3 tahun Topinya sudah 3 tahun Topi 3 tahun Pelindung dari panas Karena kalau topi begini Kan lebar Hati-hati ya Kang Yuk mari Luar biasa banget Belajar dengan Para musyambir Mencari ridha Matarun Selamat menikmati Selamat menikmati